Jika rumah kita ingin sekiranya disinggahi oleh malaikat dalam kebaikan, Pertama, jadikan rumah itu sebagai kebutuhan hidup. Saya ulang, jadikan sebagai kebutuhan hidup bukan hanya pemenuhan keinginan yang jadi aksesoris kehidupan. Tidak diinginkan kalau ibu ingin rumah di sini, bangun. Rumah di sini, bangun. Itu yang pertama sudah berbeda dengan tujuan alat maaf. Belas di sini? Itu satu. Yang kedua, saya agak cepat. Rumah yang seringkali disinggahi oleh malaikat adalah rumah yang dihidupkan dengan nilai ibadah. Nilai ibadah. Silahkan, ibu bisa hadirkan sholatnya, bacaan Qur'annya, macam-macamnya, hidupkan. Dan yang ketiga, yaitu rumah yang disucikan dari berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Setelah itu. Rumah yang disucikan dari berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh aturan agama. Baik. Jelas, sholatnya? Alhamdulillah. Baik. Ini malaikat baru ke rumah. Belum tentu ikutin ibu. Ada malaikat yang ketika ibu keluar rumah, diikutin juga. Ada, betul. Sampai ke rumah orang lain, ikut juga. Mau saya tutup sampai situ atau sampai sini aja? Sampai diikuti. Oh, sampai diikuti. Baik. Ada dua jenis malaikat, saya bahas kedua-duanya atau satu? Baik, ya. Yang satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat maut. Oke. Saya tutup, ya. Saya minta lima menit saja, karena hari ini Jumat. Kami mesti kekulingan, ya. Baik. Para ibu sekalian, hadith muslim. Nomor hadith 2010. Hadith muslim, nomor hadith 2010. Saya ulang, ya. Hadith muslim, nomor hadith 2010. Singkatnya begini, nanti saya bacakan hadithnya. Saya ambil mana singkatnya dulu. Jika ibu ingin disertai malaikat dalam beraktifitas, dimanapun, kapanpun, jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran. Saya ulang. Jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran. Bisa. Maaf, di rumah ibu ibu bertilawah Al-Quran. Jika ibu ingin singgah ke tempat orang lain, misalkan, malaikat ingin ikuti. Pilihan pertamanya, ya, maka seringlah berkunjung ke tempat-tempat yang ada tilawah Al-Quran. Tilawah itu beda dengan baca. Lain, ya. Pelan-pelan nanti saya terangkan. Ini saya terangkan. Yang kedua, yang kedua, maksudnya tempat yang kalau ingin diikuti malaikat, kan. Yang kedua, majlis ilmu. Saya ulang. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Yang pertama, tempat yang seringkali digunakan untuk tilawah Al-Quran. Jadi, kalau ibu misalnya ada kesempatan pergi ke mana, gunakan untuk bertilawah. Maka itu, Masya Allah. Kalaupun tempatnya belum tiba, tapi kita biasakan untuk tilawah, itu malaikat hadir di situ. Ingat, tilawah itu bukan sekedar baca. Tilawah itu lebih kepada memahami. Jadi, baca Quran dengan terjemahnya. Lihat tafsirnya, gitu kan. Masya Allah, kemudian ibu coba amalkan. Itu disebut dengan tilawah. Di tilawah itu, hati-hati. Tilawah itu punya tiga arti. Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Karena itu sifat tilawahnya nabi dan sahabat itu gak banyak ayat. Paling-paling banyak lima ayat. Baca lima ayat, pahami isinya, dan coba untuk diamalkan. Kalau ibu bisa menghadirkan nuansa itu dalam kehidupan, maka Masya Allah. Itu akan selalu didempingi. Saya bacakan hadithnya. Tidak akan berkumpul orang-orang di satu tempat di antara rumah Allah. Mereka bertilawah Quran. Bukankah tilawah Quran? Maaf, ibu ya. Tidak harus ibu lakukan misalnya di tempat-tempat tertentu. Di rumah ibu sendiri. Ibu bisa kumpul seperti ini. Atau bahkan ibu ingin ke tempat tertentu. Di jalan ibu bisa tilawah, kan. Manfaatkan waktu. Daripada ngobrol, dengarkan sesuatu, komentarin macet. Kenapa enggak ibu stel di sana satu kajian tertentu, ibu dengarkan maknanya. Dengarkan tafsirnya. Bukankah lebih indah kalau di kendaraan malaikat ikut di situ? Lebih indah saat ibu berjalan, malaikat mengirini, kan. Jadi kalau bisa menghadirkan itu, lebih bagus. Lebih baik, ya. Illa, lihat kalimatnya. Rasiyat humurrahma. Kecuali saat mereka melakukannya, rahmat Allah diliputkan. Nazalat alaihi musyakina. Dibarikan ketentraman dalam jiwanya. Silahkan kalau enggak percaya. Ibu menghadapi macet dibandingkan dengan kelakson-kelakson dengan mendengarkan isi Al-Quran. Itu akan lebih tenang mendengarkan Al-Quran. Oke. Kemudian, lihat kalimatnya. Wahhafat humul malaikat. Malaikat ikut berebut hadir di sampingnya. Dan yang terakhir. Bakarahumullahu fi man'indah. Disanjung-sanjung orang ini oleh Allah di sisi makhluk yang ada di sekitarnya. Ya saat orang lain larut dalam kehidupan dunia, ya Allah menyanjung dia. Ini Masya Allah. Tilawah, 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 gitu kan. Jelas sampai sini? Itu bagian pertama. Dan yang kedua ini. Orang yang selalu membiasakan hadir di madris ilmu. Dalam kebaikan-kebaikan. Itu jelas langsung. Malaikatnya tidak hanya mengiringi. Tapi menaungi dari mulai berangkat, belajar sampai pulang. Dan memohonkan ampunan kepada Allah. Ada di Ibn Majah, nomor hadis 233. Jangan dipotong hadisnya. Belum selesai. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh jalan untuk belajar. Maka Allah akan balas kalau benar cara dia belajar dengan meringankan langkahnya ke surga. Diat kalimatnya. Dan sembuh para malaikat itu. Membentangkan sayapnya. Menaungi orang yang berangkat ini. Ridan di Talib al-Ibn. Memberikan ridahnya bagi para penuntut ilmu. Jadi mulai dia berangkat di jalannya. Sampai di madris ilmu. Sampai pulang lagi. Makanya kalau penuntut ilmu yang benar. Pasti dia akan terjaga. Lain. Cara keluar dari rumah lain. Ada doa yang dia bacakan. Pandangannya tidak sia-sia. Perkataannya dia jaga. Sampai hadir di madris ilmunya. Yang dia lakukan beda dengan yang selainnya. Sampai pulang kembali. Dan Masya Allah. Ternyata malaikat itu memberikan ridah. Ridahnya malaikat setidaknya punya dua arti. Kalau tidak mengaminkan doa. Atau memohonkan ampunan kepada Allah. Hanya itu saja. Makanya saya tutup. Orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah. Melakukan kebaikan. Sekalipun nanti. Mohon maaf ketika dia keluar. Ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Karena saat kita beraktifitas. Kalau bukan malaikat penjaga. Malaikat maut yang berlomba untuk menggapai kita. Ternyata oleh Allah. Orang-orang seperti ini. Walaupun belum sampai ke tujuan. Itu pahalanya sudah dicatatakan. Itu ada di Quran surah keempat. Ayat seratus. Posisi paling kiri sebelah bawah. Saya tutup. Siapa yang bertekad hijrah memperbaiki diri. Di jalan Allah. Maka Allah akan jamin kelapangan hidupnya. Plus kenikmatan yang bisa diarai. Ibu barangkali awal-awal untuk mengaji itu tidak mudah. Tapi setelah mengaji ada ketenangan. Kenikmatan. Jangan-jangan kehilangkan sesuatu pun. Mungkin agak sesuatu yang tidak terasa nikmat. Yang paling menarik lanjutkan. Saya tutup. Dan siapa yang keluar dari tempat dia tinggal. Untuk merubah dirinya lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Ini tandanya ketika anda merangkat. Bukan cuma malaikat rahmat yang menarungi. Boleh jadi malaikat maut juga sudah bisa mengintai. Waktumu akan tiba. Tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Orang-orang itu Allah tetapkan berupa hal untuknya sekalipun amalannya belum dikerjakan. Jadi saya ingin memberikan pesan. Mohon izinmu sekalian. Saya akhiri. Cuma ada dua pilihan dalam kehidupan. Kalau tidak meningkatkan amal soleh berdomba dengan orang baik. Berarti ibu harus berlomba dengan para pendosa untuk segera berperobat dan beristiklah kepada Allah. Karena itu kalau anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh yang berbanyak kebaikan. Setidaknya sempat berlomba dengan para pendosa untuk beristiklah dan berperobat kepada Allah SWT. Sekiranya itu yang saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik. Saya mau pastikan jelas huraannya. Paham InsyaAllah.